Efek beserta rombongan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengukuhkan pengurus Forum Pembawuran Kebangsaan atau FPK Kepulauan Riau periode 2022-2025 pada Kamis Malam Forum Yadinah Kodai Datuk Wira Nazarudin dari Lembaga Adat Melayu Keapri tersebut siap mewujudkan Keapri menjadi rumah bagi semua suku dan kalangan serta terbebas dari radikalisme dan intoleransi Pengukuhan FPK Kepri didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1372 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 183 tahun 2002 tentang Dewan Pembina dan Forum Pembawuran Kebangsaan Provinsi Kepri periode 2022-2025 Selain Datuk Wira Nazarudin, pengukuhan FPK Kepri turut dihadiri tiga wakil ketua yaitu Imam Safi'i dari Among Mitro Ignatius Tokasoli dari Persatuan Keluarga Flores Tonaas Tony Al-Lumempo dari Persatuan Keluarga Kawanua Raja Imran Hanafi dari Zuryat kekerabatan Kerajaan Riau Lingga sebagai sekretaris dan Ahmad Rodian dari Persatuan Keluarga Nusa Tenggara Barat sebagai bendahara Dalam sambutannya usai mengukuhkan FPK Kepri Gubernur Ansar menyebutkan jika Provinsi Kepri beruntung dianugrahi dengan keragaman suku bangsa yang hidup damai di Kepri menurutnya kemajimukan suku bangsa di Kepri menjadi moda yang kuat untuk masyarakat Kepri bisa bahu-membahu membangun Provinsi Kepri Paguyuban apapun yang ada di daerah masing-masing bersama dengan FPK yang sudah dibentuk di wilayah Provinsi begitu juga di wilayah Kabupaten Kota maka saya katakan FPK ini mitra strategis pemerintah karena kita punya tugas bersama untuk menjaga kerugianan ini dengan sebaiknya Ansar juga menyinggung pentingnya untuk menjaga keutuhan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada empat pilar kebangsaan empat pilar kebangsaan tersebut yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, BNK Tunggal Ika, dan NKRI sementara itu Nazarudin menyebutkan FPK Kepri akan terus mengagendakan dialog dan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya di Kepelawan Riau Kedua, menjaga kampung dialog, diskusi, rusawarah, dan resehan dengan pimpinan resaksi masyarakat di bidang pembawa kebangsaan kemuka adat, suku, etnis, dan ras dalam masyarakat Ketiga, menjaga kegiatan secaritasi kebijakan yang berkaitan dengan pembawa kebangsaan Empat, merumuskan rekomendasi kepada kumur sebagai bahan pertimbangan dalam menunjukkan kebijakan pembawa kebangsaan baik di mitra atau di bidra Nazaruddin menjelaskan FPK Kepri terdiri dari 22 etnis suku bangsa Nazaruddin juga siap merangkul seluruh etnis yang ada di Kepri sehingga seluruh etnis dan masyarakat bisa merasakan Kepri sebagai rumah mereka dan mempunyai rasa kepemilikan terhadap Kepri Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang